sehingga Rasulullah s.a.w ya beliau mengatakan dalam salah satu ya kalau seandainya kalian itu tidak melakukan dosa sama sekali saya lebih takut kepada kalian terkena sesuatu yang lebih bahaya daripada dosa apa itu? al-ujub u-ujub bangga sama badannya bismillahirrahmanirrahim perlu kita ketahui ada sebuah sesuatu yang sangat penting sekali ketika Rasul s.a.w beliau memberikan kabar kepada kita inna allaha la yang duru ila ajisadikum wala ila suarikum wala kin yang duru ila kulubikum sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada penampilan dohir kalian ya ataupun badan kalian tetapi melihat kepada hati kalian dari hadis ini kita perlu tahu pentingnya bagaimana keadaan hati kita di dalam berubudiyah kepada Allah s.w.t Allah selalu mengharapkan hati hambanya dalam keadaan dillah dalam keadaan merasa hina dihadapan Allah s.w.t wal inkisar merasa hancur tidak memiliki apa-apa di sisi Allah s.w.t harus merasa iftikor merasa fakir butuh setiap saatnya kepada Allah ya hati yang seperti ini apabila perasaan seperti ini apabila selalu ada dalam hati kita berarti kita sudah betul-betul di dalam keadaan berubudiyah kepada Allah s.w.t namun sebaliknya apabila seseorang walaupun dia itu memakmurkan dohir daripada jasadnya di dalam taat kepada Allah s.w.t tetapi di dalam hatinya tidak berhias dengan sifat-sifat yang mulia ini yang seharusnya ada dalam diri seorang hamba ya ya maka amalan dohirnya tersebut ya tidak mempunyai nilai kecuali kecil atau bahkan tidak mempunyai nilai apa-apa di sisi Allah s.w.t oleh karena itu dalam sebuah koedah terkenal yang mungkin kita juga sering mendengarnya ya suhibul hikam ibn Antailah Iskandari radiyallahu ta'ala beliau berkata apa dalam perkatanya rubba maksiatin beberapa maksiat bukan seluruh maksiat ini maksiat yang apabila maksiat terbut mewariskan kepada orang yang melakukannya zilan merasa hina dihadapan Allah s.w.t setelah maksiat dia tahu bahwa dirinya adalah seorang pendosa malu dihadapan Allah s.w.t iftikor butuh sekali dengan ampunan Allah s.w.t ya yang seandainya dia tidak berdosa tidak mungkin ada sifat ini dalam hatinya berapa banyak maksiat yang setelah maksiat orang yang melakukan maksiat tersebut ya merasa zilan merasa hina merasa bukan siapa-siapa dan ada iftikor butuh sekali dengan ampunan Allah yakin seandainya dia tidak diampuni maka dia adalah orang yang merugi dunia sampai akhiratnya yang seperti ini khairun itu jauh lebih baik daripada minta atin daripada orang yang berbuat taat kepada Allah s.w.t tetapi dengan taatnya tersebut taat yang dia lakukan itu membuat dirinya merasa aziz merasa mulia ya merasa orang yang mempunyai nilai lebih daripada orang-orang yang lainnya istikbar merasa sombong ya merasa ya kalau yang lainnya itu tidak semulia dia lihat ya apabila ibadah yang kita lakukan itu benar maka akan membuahkan sifat-sifat yang mulia ya apa dan siapa kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad s.w.t sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali dibaca sejarahnya bagaimana sayyidina Umar bin Khattab r.a ketika diceritakan bahwa pada hari kiamat akan dibangkitkan semua makhluknya Allah lalu Allah menampakkan sifat adilnya apa sifat adilnya seandainya dahulu ada ayam yang mendolimi ayam yang lainnya ya maka pada hari kiamat ayam yang didolimi tersebut akan membalas kepada ayam yang berbuat dolim kepadanya ya lalu setelah selesai ya tidak ada kedoliman lagi maka dikatakan kepada seluruh hewan-hewan bukan manusia ini ya kalau hewan masih manusia masih panjang hisapnya di belakang ini kalau hewan sama hewan kambing dengan kambing ya ayam dengan ayam kambing dengan kambing lalu apa namanya ya semua binatang-binatang yang pernah mendolimin sampai katanya Rasulullah seandainya ada kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk berarti dolim dia akan dibalas nanti pada hari kiamat Allah menampakkan sifat adilnya kalau tidak dibalas maka Allah tidak sifat adil namanya lalu selesai semua membalas satu dengan yang lainnya yang pernah didolimi dulu ketika di dunia lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala kuni turoban jadilah kalian semua turob debu tidak ada binatang itu masuk surga ya tidak ada binatang masuk surga gaya kecuali beberapa ini pengecualian anjingnya sahabul kahfi ya anjingnya sahabul kahfi masuk ke surga karena cintanya tepat kepada orang-orang yang soleh nanti Uhud dikatakan masuk surga batang pohon yang menangis karena rindu kepada Rasulullah masuk surga ini pengecualian pengecualian semua ini katanya Sayyidina Umar ketika dikatakan kuni turoban kata Rasulullah SAW jadilah kalian debu ya Allah Sayyidina Umar berkata ya layi tani kuntu turoban seandainya saya jadi debu tidak takut mau dihisap sama Allah padahal beliau adalah orang yang dijanjikan untuk masuk ke surganya sayyidina Ali bin Abi Talib ya beliau ketika hendak meninggal dunia mengeluh ah min bu'di syafar wakil latizat apa yang beliau keluhkan jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal kata beliau siapa siapa bab madinatul ilim pintu kota ilmunya Rasulullah SAW empat manusia terbaik dari muridnya Rasulullah SAW ketika meninggal dunia mengeluh jauhnya perjalanan dan sedikitnya berbekal ya begini loh orang-orang kalau betul ibadahnya ya makanya kita perlu cross check bagaimana keadaan kita ketika kita beribadah ya tetapi dibalik perkataan ini ya maksiat yang bisa membuat orang yang melakukan maksiat tersebut merasa hina merasa fakir merasa butuh kepada Allah itu jauh lebih baik daripada orang yang berbuat toat tetapi dengan toatnya dia merasa mulia ya merasa sombong lebih hebat daripada makhluk tetapi yang paling baik daripada keduanya ini apabila orang berbuat toat dan dia dengan taatnya merasa hina dan selalu butuh kepada Allah Allah tidak merasa kalau dirinya siapa-siapa tetapi ya tidak berubah keadaannya dan namanya orang tahu diri saya sering cerita cerita ini dalam beberapa ceramahnya saya saya sering ceritakan tapi saya ada akan bosan-bosan saya ceritakan walaupun sampai 100 kali akan saya ceritakan ya antum tinggal didengarkan saja Allah Habib Ali bin Hasan Al-Abtos perjalanan ingin menuju kepada gurunya Labib Abdullah bin Husin bin Thohir ini sering saya ceritakan dalam ceramah-ceramah saya di tengah perjalanannya beliau mendapatkan sebuah kaum yang meminta hujan dengan cara yang dilarang oleh agama karena berbau hal-hal yang sirik ketika melihat kemungkaran seperti ini beliau berkata ini tidak boleh haram lalu kepala suku tersebut berkata begini cara kami dan orang tua kami dalam meminta hujan minta ritualnya apa kau punya solusi dengan cara yang lebih baik ada minta sama Allah kalau memang kau bisa meminta sama Allah sampai bisa menurunkan hujan saya akan tinggalkan semua kebiasaan saya minta habib Ali bin Hasan Al-Abtos langsung hujan itu kumpul hujan langsung ditalkin sahadat semuanya orang ya tidak perlu hape bagus yang penting sinyalnya bah percuma hape samian bagus kalau sinyalnya jelek begitu pun ya orang ini yang penting itu kalau doa ini bukan bagus-bagusan fase-fasean omongan lidah tidak yang penting hatinya betul-betul nyambung kepada Allah Allah sudah selesai jalan ke gurunya bilang cerita kalau di tengah jalan ada begini 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 lihat bagaimana guru berkata apa ya Ali katanya seandainya Allah tidak mengabulkan doamu sehingga kau merasa kalau engkau bukan siapa-siapa itu jauh lebih baik daripada ketika Allah mengabulkan doamu dan sekarang engkau merasa kalau engkau punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mulai kapan perasaan punya kedudukan di sisi Allah ini itu tidak bagus ada di hati siapapun ya Allah kau pengen melihat kita ini bukan siapa-siapa faham ya ya seandainya Allah tidak mengabulkan doamu dan engkau merasa kalau engkau bukan siapa-siapa itu jauh-jauh lebih senengi daripada Allah mengabulkan doamu sekarang engkau merasa kalau engkau adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada sudah sifat ini benih-benih sombong ini maka akan diharamkan gurunya untuk mentransfer apa yang dia ingin transfer kepada santrinya kapan ketika santrinya merasa lebih hebat lebih mulia lebih dan lain sebagainya ini sifat-sifat madmum ya sifat madmuma sifat yang jelek ini kalau ada dalam hati kita paham ya tapi apabila ada orang berbuat toat tetapi dengan taatnya dia tetap berendah diri tetap dia itu iftikor butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap dia itu dalam keadaan dillah merasahina di hadapan Allah tentu toat yang seperti inilah yang memang diharapkan ada dalam hati kita walaupun tubuh kita ini makmur dengan taat kepada Allah subhanahu ta'ala ya karena thamratul to'ah hiya dhul wal inkisar karena buah daripada taat apabila benar taat yang kita lakukan itu adalah ketika kita merasa hina dan hancur hati kita di hadapan Allah namun sebaliknya dan buah daripada maksiat itu seharusnya adalah kerasnya hati dan merasa sombong dengan maksiat yang dia lakukan ya apabila buah dari perbuatan itu terbalik kok malah maksiatnya berbuah dillah wal iftikor wal inkisar ini maksiat jauh lebih baik daripada taat yang dengan taat tersebut orang tersebut mempunyai sifat sombong merasa mulia dan lain sebagainya terbalik ini namanya ya terba terbalik ya oleh karena itu Sayyidina Al-Muhasabi Radhiallahu Anhu beliau berkata dalam salah satu perkataannya sesungguhnya sesungguhnya muradnya Allah apa yang Allah inginkan di dalam hambanya adalah hatinya bukan badannya faidat faidatakabbarul alim awil abid apabila seseorang yang mempunyai ilmu yang dikatakan orang alim atau abid orang yang ahli ibadah ya merasa sombong dengan ibadahnya lalu berendah diri siapa orang yang jahil bodoh orang yang bermaksiat maka dia merasa hina karena wibawanya Allah subhanahu wa ta'ala dan punya rasa takut kepada Allah dengan maksiat yang dia lakukan maka dia lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang alim yang sombong tadi dan orang ahli ibadah dengan hatinya mungkin badannya ini lebih baik tapi hatinya lebih baik yang ini sedangkan Allah melihat hatinya bukan melihat badan secara dohir perbuatannya ini lebih baik memang tapi di sisi Allah secara batinya ini yang lebih baik harus paham ya sehingga Rasulullah ya beliau mengatakan dalam salah sabtumnya kalau seandainya kalian itu tidak melakukan dosa sama sekali saya lebih takut kepada kalian terkena sesuatu yang lebih bahaya daripada dosa apa itu bangga sama badannya apa bangga sama badan setan itu apa sih yang membuat dia itu tidak mau sujud sama Nabi Adam maksiat enggak dikatakan sampai ibadahnya lebih daripada malaikat apa ujub merasa badannya saya saya lebih bagus daripada orang ini karena kau menciptakan saya dari api dan kau menciptakan dia dari tanah saya lebih bagus ini yang lebih bahaya maksiat yang dilakukan sama setan ujub kenapa karena ibadahnya karena ilmunya setan itu merasa lebih mulia karena ibadahnya karena ilmu bukan karena maksiatnya tidak faham ya ya hati-hati disini perlunya seorang guru untuk membimbing karena banyak orang yang ketika dia berbuat taat atau orang ilmu dengan ilmunya justru dengan taat dan ilmunya membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai tertipu dengan tipu daya setan ya kita punya tujuan dan Allah menginginkan hati seperti apa harusnya dengan seperti itulah hati kita hiasi kalau Allah kepengen hati kita selalu merasa butuh supaya pengabdian kita ini sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala